Beralih ke informasi selanjutnya, Nikolashan Purnama resmi melaporkan balik Ayu Thalia ke polisi. Sementara itu Ayu Thalia mengaku menjadi pihak yang dirugikan akibat kasus ini karena mendapat kecaman di media sosial dan diperhatikan sementara dari pekerjaannya. Persoalan antara Nikolashan Purnama dan Ayu Thalia berpuntut panjang. Putra sulung mantan Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama itu telah resmi melayangkan laporan balik terhadap Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Langkah lapor balik itu dilakukan selasa malam pasca Ayu tak kunjung menyampaikan permohonan maafnya serta laporan terhadap Shane yang dianggap tidak berdasar. Laporan balik ini juga turut menyertakan sejumlah barang bukti, salah satunya rekaman video. Sudah dilaporkan di Polres Metro Jakarta Utara kemarin malam laporan polisinya pasal 310-311 disertakan alat bukti berupa flash disk. Sementara itu Rabu malam Ayu Thalia didampingi kuasa hukumnya menilai laporan itu tidak berdasar serta meragukan bukti-bukti dalam laporan Shane. Pihaknya juga mengklaim memiliki bukti percakapan WhatsApp yang dapat membuktikan terjadinya penganiayaan terhadap Ayu Thalia. Nah karena ya balik lagi saya perempuan dan disakitin dan dengan ya dengan perkara kayak gini ya jujur semua perempuan juga pasti gak akan terima gitu loh sampai dari kantor juga 1-2 minggu saya gak boleh bekerja gitu kan jadi menganggu pekerjaan saya untuk kakak juga saya pansos disini saya hanya mau mencari keadilan. Hingga saat ini sejumlah saksi tengah dimintai keterangan polisi juga menegaskan tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam menangani kasus ini. Semuanya kita proses dengan prosedur yang lain-lain masih dalam tahap undangan kita karifikasi. Sebelumnya Ayu Thalia melaporkan Nikola Shane Purnama ke Polsek Penjaringan pada Jumat 27 Agustus atas dugaan penganiayaan yang terjadi di sebuah showroom mobil mewah di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Ayu menuding Nikola Shane telah mendorongnya dari dalam mobil hingga terjatuh dan terluka. Tim Liputan CNN Indonesia